Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Isi Denpasar menggelar Yudisium yang melepas 222 mahasiswa. Yudisium kali ini digelar di Gedung Natia Mandala, Kampus Isi Denpasar. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Isi Denpasar, Anak Agung Gede Bagus Udayana mengatakan, Yudisium kali ini melepas 222 mahasiswa yang terdiri atas 160 orang dari Jenjang S1 dan 62 orang dari Diploma 4 yang berasal dari 7 jurusan, yaitu Jurusan Seni Murni 30 orang, Jurusan Kriya Seni 11 orang, Jurusan Desain Interior 34 orang, Jurusan Desain Komunikasi Visual 65 orang, Jurusan Fotografi 20 orang, Jurusan Televisi Film 26 orang, dan Desain Fashion sebanyak 36 orang. Mengenai peluang kerja lulusan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, Anak Agung Gede Bagus Udayana mengatakan, sebagian besar lulusan yang di Yudisium saat ini telah mampu membuka usaha sendiri, namun ada lulusan bekerja di instansi lain. Bahkan lulusan saat ini sudah banyak diminta untuk bekerja di luar negeri, yaitu Singapura. Peluang kerja dari lulusan kami, sebagian besar sebenarnya dia mampu berwirausaha, usaha muda, tapi ada beberapa juga yang bisa bekerja, seperti ada beberapa dari stakeholder kami meminta dari lulusan DKP untuk bekerja di Singapura. Kami sudah memberikan informasi itu terkait dengan hal tersebut, kemungkinan sudah melakukan wawancara juga, kemungkinan beberapa dari mahasiswa kami, terutamanya jurusan DKP, kemungkinan akan diperkerjakan di Singapura. Minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain Isiden Pasar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun ini jumlah mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain meningkat hampir 200 persen, hingga pihak fakultas tidak mampu menampung jumlah pendaptar yang ingin menempuh pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain Isiden Pasar. Banyak sekali kami yang tidak mampu menampung dari jumlah pendaptar para mahasiswa baru untuk tahun sekarang. Jadi ke depan mungkin kami akan menemah lagi kelas untuk bisa mampu menampung beberapa mahasiswa yang memang entusias atau berkeinginan untuk tidak beri pembangunan sebuah para mahasiswa. Pihaknya berpesan para lulusan bisa menjaga nama baik alma mater dan selalu mencoba membuka peluang kerja sehingga mampu berkarya dan membangun bangsa ini melalui keahlian yang dimiliki yaitu seni rupa dan desain. Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi dengan IPK tertinggi untuk program sarjana dan sarjana terapan, serta penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki nilai karya tugas akhir tertinggi untuk program sarjana dan sarjana terapan.